Kemelut lembah hular jelit 2. Dapat membuat kedua biji matu kawannya terkorek tanpa seng kawan itu berdaya untuk melindungi kedua biji matanya tersebut. Tetapi dua orang di antara mereka, yang berada paling dekat dengan Ho Angyo dan memegang masing-masing sebatang pedang, telah mengeluarkan bentakan, tampak pedang mereka telah meluncur menabas kepada Ho Angyo. Ho Angyo sama sekali tidak berusaha berkelit, dia berdiri diam di tempatnya dengan sikap menanti. Waktu kedua batang pedang itu menyambar lebih dekat, hanya terpisah beberapa dim. Saja, segera Ho Angyo mengibaskan tangan kanannya, dengan memergunakan jari. Kedua orang penyerang itu jadi mengeluarkan suara seruan tertahan karena kaget, mereka merasakan telapak tangannya itu kesemutan, lalu mereka melompat mundur sambil mengurut-urut tangan kanan masing-masing. Beberapa orang kawannya yang melihat keadaan seperti itu, menyerang dengan serentak namun sekarang mereka berlaku hati-hati mereka telah melihat bahwa nenek tua ini memang seorang yang memiliki kepandayan tinggi. Karena itu mereka menyerang dengan penuh perhitungan. Tetapi ketika beberapa batang pedang itu berkelebat menyambar ke arah Ho Angyo, tahu-tahu si nenek telah menjejakan kedua kakinya, tubuhnya bagaikan terbang, telah berkelebat dan tahu-tahu lenyap dari para penyerangnya tersebut. Dengan demikian, segera juga mereka kehilangan sasaran, hampir saja mereka saling hantam di antara mereka seadiri. Kiranya Ho Angyo telah melompat keluar dari kepungan mereka, berada di belakang salah seorang lawannya. Maka tangan kanannya telah diulurkan dia menetpuk bunggung lawannya yang seorang, tepukan itu dapsyat sekali, sebab disertai dengan tenaga iwekang yang kuat, tubuh orang itu terjerunduk ke depan, kemudian jatuh terjerembap dengan mengeluarkan jetitan, dia pun memuntahkan darah segar. Sedangkan Ho Angyo tidak bertindak hanya sampai di situ saja cepat luar biasa tangannya itu telah bergerak untuk menjambak baju di punggung lawannya yang seorang lagi, waktu itu ia mengempos semangatnya, dia telah memutar tubuh orang itu, sehingga seperti titiran berbareng dengan itu, dia telah menyempok tiga orang lawan lainnya dengan mempergunakan orang tawanannya itu, dia berhasil untuk membuat lawan. Lawannya itu jadi terguling terpelanting sambil masing-masing mengeluarkan suara jerit kesakitan. Sedangkan Ho Angyo masih tidak melepaskan orang tawanannya itu karena dia masih menyarik kepada beberapa orang lawannya. Dengan Den Hai, Ian, lima atau enam orang lawannya telah keren digrempur dengan mempergunalan wen kawan mereka sendiri, mereka terguling. Sisanya yang lain telah mengeluarkan bentakan marah, mereka meluruk akan menyerang dengan senjata tajam masing-masing. Namun yang membuat mereka tidak leluasa bergerak dalam penyerangan mereka tersehut, justru saat salah seorang kawan mereka berada di tangan si nenek yang dipergunakan sebagai senjata. Maka, telah membuat mereka sering membatalkan serangan mereka, sebab jika tidak, pasti senjata mereka akan menikam kepada kawan mereka tersebut, yang berarti mereka membuntrah kawan sendiri. Ho Angyo melihat lawan-lawannya menyerbu dengan senjata tajam mereka masing-masing, dia memutar tawanannya lebih cepat lagi sehingga tubuh orang itu diputar-putar dengan cepat sekali, dan di saat itu lawan-lawannya pun tidak berani terlalu mendesak padanya karena di tangannya terdapat seorang kawan mereka yang dipergunakan sebagai perisai. Dengan demikian, Ho Angyo juga bisa bergerak dengan leluasa, dia terus memutar lawannya itu, dia pun bukan memutar tawanannya itu bukan sembarangan, sebab dia telah memutar sambil mengerahkan tenaga iwakangnya di mana setiap sampokannya itu mengandung kekuatan tenaga iwakang yang dasyat, dan jika saja tawanannya yang diputar itu menghantam salah seorang lawannya, maka lawannya itu pasti kena disampoknya sampai terpental, dan sambil mengeluarkan suara jeritan yang keras tentu akan terguling-guling. Ho Angyo tak bertindak sampai di situ sah walaupun dia hanya memiliki tangan tunggal, yaitu tangan kanan, toh kedua kakinya masih bisa dipergunakan menendang secara bergantian, membenat lawan-lawannya itu sering berjungkir balik di lantai. Diam-diam Ho Angyo juga berpikir dalam hati, HMM, jika memang bertempur terus-menerus seperti ini, tentu akan membuatku lelah, mereka ini merupakan manusia-manusia yang keras kepala, tentu aku tidak bisa bertempur terus dengan Care ini, aku harus merubuhkan dulu beberapa orang di antara mereka. Setelah berpikir begitu, Ho Angyo merubah Care bertempurnya itu, di mana dia telah mengerahkan tenaga dalamnya, dan memusatkan kekuatan di telapak tangannya lalu dia mengeluarkan suara seruan sambil melambung ke udara. Mempergunakan kesempatan itu telapak tangan Ho Angyo bergerak cepat menghantam ke arah dada dari salah seorang lawannya, sehingga seketika itu juga terdengar suara jerit kesakitan, tampak sesosok tubuh telah terpental dan terpelanting di alas lantai dengan mengeluarkan darah yang banyak sekali dari mulutnya, mukanya telah hitaran, dan waktu itu nyasnya telah putus, arwahnya telah terbang ke neraka. Semua orang yang mengepung Ho Angyo jadi berdiri tertegun, mereka memandang dengan mati yang terpentang lebar-lebar, karena tian kawan mereka benar-benar merupakan kerenitian yang begitu mengerikan, dengan demikian, telah menyebahkan Ho Angyo mempergunakan kesempatan itu, dia mengeluarkan bentakan, tangan tunggalnya itu bergerak. Tadi dia telah menghantam dengan menggunakan iwekang, maka terdengarlah suara jeritan dari dua orang lawannya, tubuh mereka terpental dan memuntah kau darah segar, seketika itu juga mereka telah putus napas. Titik. Kawan-kawannya yang lainnya ketika menyaksikan hal itu tambah terkejut, mereka pun marah bukan main. Segera beberapa orang di antara mereka telah berseru, kepung yang rapat, binasakan nenek keparat ini, cincang tubuh nyinyil berbak macam senjata telah berlatbat, Ditzitsna mereka telah menyerang untuk berusaha item hinasakan Ho Angyo. Tidak percuma Ho Angyo memiliki kepandayan yang tinggi, dia menggerakkan tangan kanan dan kedua kakainya bergantian. Malah tangan kanannya itu berulang kali bergerak melontarkan jarum rahasia beracun. Maka jika salah seorang lawannya terkena timpukan tersebut, segera dia menirit dengan suara yang mengerikan, tubuhnya terjengkang di lantai, mukanya sekepika menjadi hitam, nafasnya putus dan arwahnya telah melayang ke akhirat. Menyaksikan kehebatan si nenek tua ini yang jarum berbisanya sangat berbahaya sekali, segera sisa dari orang-orang itu berseru angin keras dan markap pun telah memutar tubuhnya segera meninggalkan rumah penginapan tersebut. Ho Angyo tidak mengejar mereka, hanya dengan sengit dia mengayuasan kaki kanannya menendang sesosok tubuh dari lawannya yang telah putus napas itu. Sosok tubuh itu terpental dan amruk di lantai, kemudian Ho Angyo telah berkata ke nada peayan, urus mayat miwaka tanda seru. Pelayan mengiyakan dan Ho Angyo telah melangkah dengan sikap yang tenang, kembali ke kamarnya, untuk kebah dan melanjutkan tidumnya, sikapnya itu seperti, juga tidak pernah terjadi suatu apapun juga. Sejak terjadinya peristiwa itu, maka semua orang di kota itu mengetahui bahwa si nenek yang mukanya menyeramkan itu adalah seorang Kang Ho yang memiliki kepandayan sangat tinggi sekali. Di waktu itu para pelayan rumah penginapan pun melayani. Si nenek tua Si Ho itu dengan sikap yang menghormat sekali. Malah salah seorang dari pelayan itu telah memberikan peringatan pada si nenek, agar dia berhati-hati, karena orang-orang yang tadi mengetungnya itu adalah murid-murid pintu perguruan silat yang terdapat di kota tersebut, yang dipimpin oleh Ban Lang Han, seorang yang memiliki kepandayan tinggi dan memang menjagoi di kota tersebut, murid-muridnya itu pun sering menimbulkan keonaran dan kerusuhan, dengan memeras pemilik toko di kota tersebut. Dengan demikian, nyebahkan penduduk kota tersebut sering merasa tertindas oleh perbuatan murid-murid Ban Lang Han itu. Tetapi disebabkan murid-murid Ban Lang Han selalu main keroyok, di samping itu Ban Lang Han pun mengumbar murid-muridnya itu untuk melakukan segala kejahatan, maka dia seperti juga tidak arbil perhuli dan tidak pernah menghukum muridnya yang menimbulkan keonaran itu dan malah melindunginya. Setiap orang yang benterok dengan murid-muridnya, tentu Ban Lang Han tidak segan-segan untuk turun tangan senditi. Karena guru mereka seperti juga melindungi perbuatan mereka, murid-murid Ban Lang Han kian hari kian menjadi-jadi dengan perbuatan serta sepak terjang mereka. Barulah hari ini, di mana mereka justru ketemu batunya dan Mirka telah dihajar babak belur oleh si nenek Ho itu, yang kehetulan pula tokoh Ngo Tokau yang biasanya bertindak asaran dan bertangan telengas. Tetapi menerima nasihat dan peringatan pelayan itu agar dapat si nenek cepat-cepat berlalu dari kota tersebut, justru Ho Ang Bo tertawa-tawar, aku ingin melihat siapakah sebenarnya Ban Lang Han, biarlah dia datang justru aku ingin bertemu dengannya. Setelah berkata begitu, Ho Ang Bo telah kibaskan tangan kanannya, dia perintahkan pelayan itu berlatu dan kamarnya. Si pelayan juga tidak berani berayal, dia cepat-cepat berlalu. Benar saja apa yang dikhawatirkan oleh si pelayan itu, katana keesokan harinya, penginapan itu telah datang tiga orang. Yang jalan di depan seorang lelaki bertubuh tegap, usianya sekitar 50 tahun lebih, di pinggangnya tergantung senat tanggolok tanpa sarung yang berkilauan. Di pakaiannya itu tampak beberapa bunga salju, dengan sikap yang angkuh dia telah menyentih-nyentih bunga salju itu, dan perintahkan pelayan untuk memanggil Ho Ang Yo, katanya dengan suara tawar. Cepat panggil nenek buruk rupa itu keluar dari kamarnya, jangan dia mengurung diri seperti seekor kura-kura saja tanda seru. Pelayan itu mengenali siapa orang itu, yang tak lain dari Ban Lang Han? Dengan sikap yang menghornat sekali dan mengiakan berulang kali, dia cepat-cepat pergi ke kamar Ho Ang Yo untuk memberitahukan perihal kedatangan Ban Lang Han. Kedua orang yang mengawal kedatangan Ban Lang Han ke rumah penginapan itu adalah dua orang murid kepala dari Ban Lang Han. Kepandaian mereka pun tidak rendah. Sikap mereka sama angkuhnya seperti guru mereka. Semuanya mengenakan pakaian yang terbuat dari bahan mahal. Pelayan itu telah mengetuk pintu dengan gemetar. Waktu Ho Ang Yo membuka pintu kamarnya tersebut, dia memberitahukan kedatangan Ban Lang Han tersebut dengan suara bergetar dan muka pucat pias. Selaka Ho Popo, selaka, dia telah datang katanya tergagap. Ban, Ban Lang Han, guru dari orang-orang yang pernah dilambrak oleh Ho Popo tanda seru menjelaskan pelayan itu. Jika, jika Ho Popo melarikan diri, tentu kami yang akan dihajar oleh mereka tanda seru. Ho Ang Yo tertawa dingin, mukanya yang buruk itu memperlihatkan senyuman mengejek. Hemdia mendengus. Kau khawatir aku melarikan diri. Pergilah kau, nanti kau saksikan bagaimana aku menghajar orang Shiban itu. Pelayan itu memandang, ragu-ragu pada Ho Ang Yo. Dia melihar seorang nenek tua dengan tangan tunagal dan tampak begitu lemah tak bertenaga. Jika memang dia tak menyaksikan sendiri ketika Ho Ang Yo melambrak murid-muridnya Ban Lang Han, tentu tidak akan menduga Ho Ang Yo bakal menemui kematian di tangan Ban Lang Han. Ho Ang Yo tanpa mempedulikan pelayan yang memandangnya dengan metap penuh keraguan, waktu itu dia telah melangkah ke depan. Ketika ia sampai di ruang depan rumah penginapan tersebut, dilihatnya Ban Lang Han tengah duduk dengan menaikan kedua kakinya di atas meja, sikapnya angkuh sekali, dia hanya melirik sedikit waktu Ho Ang Yo melangkah keluar sedangkan kedua orang murid Ban Lang Han telah mendeliki matanya mengawasi si nenek, yang telah dapat diduga bahwa nenek tua inilah Yar Pak telah menggajar babak belur saudara-saudara setelah. Perguruan mereka, bahkan di antara mereka ada yang terbinasa. Ban Lang Han sendiri telah menduganya bahwa nenek bermuka rusak inilah orang yang dicarinya, tapi dia berdiam diri saja dengan sikapnya itu duduk di tempat tayah dengan lagakanku. Ho Ang Yo melihat ketiga orang itu berdiam diri saja, segera membentak. Siapa yang mencariku? Aku menyabuti Ban Lang Han dengan suara tawar tanpa menoleh. HMM, ada urusan apa mencari ku tanya Ho Ang Yo dengan tawar. Untuk mengambil jiwa tuamu tanda seru menyahuti Ban Lang Han dengan suara dingin. Ho Ang Yo tertawa tergelak-gelak lengan sena RL yang nyaring. Kau ingin membunuhku tanyanya mengejak. Bolen, mari maju, aku ingin melihat berapa tinggi kepandayanmu. Kau berani mengatakan ingin mengambil jiwaku, setelah berkata begitu tampak Ho Ang Yo berdiri dengan sikap menantang. Kedua murid Ban Lang Han rupanya sudah tak bisa menahan sabar lagi. Mereka melompat berdiri kemudian Aka tanya, Su Hu, biarkan kami yang membekuk nenek buruk rupa ini, nanti Su Hu yang menjatuhkan hukuman untuknya tanda seru. Ban Lang Han mengangguk sedikit sambil mengibaskan tangannya. Kedua murid Ban Lang Han yang memperoleh ijin dari Su Hu nya, segera menjejakan kakinya, tubuhnya mencelak dengan cepat sekali di mana mereka telah mengepung si nenek tua Si Hu itu dengan sikap mengancam. Ho Ang Yo mengawasi mereka dengan sorot metu yang bengis, kemudian katanya, mengapa berdiam diri saja? Ayo seranglah tanda seru. Di waktu itu kedua murid Ban Lang Han rupanya tidak mau membuang-buang waktu lagi. Dengan mengeluarkan suara bentakan, tangan mereka telah meluncur ke bagian yang mematikan di tubuh Ho Ang Yo, di mana mereka menyerang dari depan dan belakang. Ho Ang Yo yang waktu itu tetap berdiri di tempatnya dengan tenang dan hanya wajahnya saja yang memperlihatkan sikap yang bengis, telah tertawa dingin. Kemudian dia membentak perlahan, tangan kanannya yang tunggal itu menyarempok dengan gerakan memutam sehingga sekaligus dia bisa menangkis serangan kedua tangan dari kedua lawannya dan membuat mereka terpental ke samping. Rupanya benturan yang terjadi pada waktu itu sangat kuat, rebah Ho Ang Yo telah menangkisnya dengan mempergunakan iwekangnya, segera kedua orang lawannya tangannya kesemutan. Tetapi mereka merupakan murid-murid kepala dari Ban Lang Han. Kepandaian mereka juga tidak rendah, cepat mereka menyerang lagi. Serangan mereka itu datang dengan gencar dan beruntun karena mereka menyerang bertubi-tubi di mana kedua tangan mereka telah memukul dan mencengkeram. Ho Ang Yo memperdengarkan suara dengusan, dia pun bergerak gesit. Kali ini Ho Ang Yo tidak berusaha menangkis, melainkan dia mempergunakan tangan kanannya untuk mencengkeram pergelangan tangan seorang lawannya yang berada di depan, kemudian setelah mencekal dia menarik dengan kuat sehingga tubuh lawannya itu terhuyung maju, menubruk ke arah lawannya ketika Ho Ang Yo memiringkan tubuhnya. Ho Ang Yo pun tidak bertindak hanya sampai di situ saja, cepat luar biasa dia telah bekerja terus di mana kaki kanannya menendang pinggul lawanan yang seorang itu, sehingga orang itu terpental melayang tiga tombak lebih. Tetapi ketika Ho Ang Yo ingin menendang lawannya yang seorang lagi, waktu itulah tampak Ban Lang Hon tidak tinggal diam. Dia mengeluarkan bentakan nyaring, tubuhnya melesat dari tempat duduknya. Hanya dalam beberapa gebrakan saja dia. Melihat kedua muridnya itu memang bukan tandingan Ho Ang Yo. Dan yang mengejutkan Ban Lang Hon justeru kepandaian si nenek tarmpaknya tinggi sekali, dia bukan orang sembarangan. Ban Lang Hon biasa mengumbar keganasannya di kota tersebut, karena itu tidak pernah dia merasa jerih kepada siapapun juga. Sekarang gak menyaksikan kedua muridnya dihajar sedemikian rupa oleh Ho Ang Yo, malah terjadinya di depan matanya, maka dia mengeluarkan suara bentakan nyaring. Tubuhnya meluncur ke arah si nenek, sambil tangannya diulurkan untuk menotok pundak si nenek. Ho Ang Yo merasakan sambaran angin tersebut. Tanpa menoleh dia berkelit dan waktu tubuhnya miring kakinya menendang dengan tendangan berantai untuk mendesak Ban Lang Hon. Ban Lang Hon memang harus berkelit beberapa kali. Dia pun tidak bisa mendesak si nenek bermuka buruk ini beberapa saat. Setelah Ho Ang Yo melompat menjauhkan diri dari kedua muridnya, barulah Ban Lang Hon melompat mengejar sambil menggerakkan tangannya bergantian, dia menyerang bukan dengan kepalan atau telapak tangan, hanya menggunakan jari telunjuknya, yaitu dia ingin menotok beberapa jalan darah yang mematikan di tubuh Ho Ang Yo. Diam-diam Ho Ang Yo juga berpikir, tampaknya orang Shiban ini pandai ilmu menotok tetapi Ho Ang Yo tak jari, dia telah berseru nyaring dengan tangan tunggalnya, dia telah mengibas-ngibaskan lengan bajunya itu menimbul kawangin yang berkesiuran kuat sekali. Ban Lang Hon harus melompat mundur dua langkah ke belakang, sebab dia merasakan desakan tenaga yang sangat hebat. Di kala itu Ho Ang Yo tak bertindak sampai di situ saja, tubuhnya berkelebat juga seperti bayangan tahu-tahu telah. Di samping Ban Lang Hon, dan cepat luar biasa tangan kanannya diulurkan, dia ingin menotok jalan darah kia hiat di tubuh lawannya tersebut. Ban Lang Hon terkejut, hatinya terekat, dia pun berpikir, akah kiranya dia pun ahli tiam hiat, ilmu menotok dan cepat-cepat Ban Lang Hon mengelakan diri, bersamaan dengan itu, tampak dia menggerakkan tangan kirinya untuk menotok lengan kanan si nenek yang tunggal ini. Gerakan yang dilakukan oleh Ban Lang Hon sebenarnya sangat cepat sekali, dia bertindak sebat, tetapi rupanya si nenek si Ho itu jauh lebih gesit. Belum lagi telunjuk jari Ban Lang Hon berhasil mengenai tubuhnya di waktu itu, tampak si nenek tua si Ho tersebut telah melompat ke sebelah kanannya, malah si nenek telah mempergunakan tangan tunggalnya untuk mencengkeram pundaknya. Gerakan si nenek selain cepat, juga merupakan serangan yang bahaya sekali, karena jika saja mengenai pada sasarannya, yaitu pundak Ban Lang Hon, niscaya akan membuat tulang priepe Ban Lang Hon hancur, dan berarti membuat dia bercacat. Yang lebih mengejutkan Ban Lang Hon, just waktu itu serangan si nenek hanya terpisah dua dim lagi dari pundaknya, malah dia telah merasakan sambaran angin serangan itu membuat pundaknya dingin. Tetapi Ban Lang Hon memang tidak percuma bisa menguasai kota itu dan menjagoinya selama bertahun-tahun karena dia memiliki kepandayan tinggi. Dalam keadaan terancam seperti itu, dia tidak menjadi gugup. Cepat sekali tangan kanannya telah berputar akan melibat tangan kanan Ho Ang Yo, maka tangan Ho Ang Yo telah saling bentur dengan tangan Ban Lang Hon, tubuh. Ban Lang Hon jadi terhuyung beberapa langkah ke belakang dengan muka berubah menjadi pucat. Sedangkan Ho Ang Yo hanya tergetar sejenak di tempatnya, kuda-kuda kakinya tetap teguh tak bergeming dan setelah menarik nafas dalam-dalam untuk mengempos semangat murninya, tampak Ho Ang Yo telah menyerang lagi. Kali ini serangannya pun tak kalah cepat dan hebatnya seperti tadi. Ban Lang Hon mengeluh, karena dia melihat serangan si nenek memang cepat sekali, juga disertai tenaga iwekang yang didasyat. Dan kali ini Ban Lang Hon tak berani mengadu keras dengan keras, dia tak berani menyambutinya, sebab menyadari bahwa benar lawannya yang telah berusia tua ini ternyata memang sangat tangguh sekali, di atas kepandainya sendiri. Dia hanya mengelahkan sambaran si nenek dengan cepat, membuang diri dan bergulingan di lantai. Oh-oh-oh-oh. Sebagai seorang ahli tiam hiat, menotok, yang sangat tinggi serta berpengalaman, sesungguhnya Ban Lang Hon memiliki ginkang yang tinggi. Namun menghadapi si nenek tua muka buruk sihot tersebut, justru dia seperti dipermainkan di mana berulang kali dia terdesak dengan hebat. Juga setiap serangan Ho Ang Lo tak sanggup untuk disambuti dengan kekerasan oleh Ban Lang Hon. Padahal Ho Ang Yuh hanya seorang berlengan tunggal yaitu tangan kanannya belaka, namun Kero menyerang itu benar-benar hebat, karena setiap jurus yang dipergunakan Iut memiliki tenaga Iwakang yang bisa mematikan. Karena itu walaupun Ban Lang Hon memiliki dua tangan, dia tetap dalam keadaan terdesak. Berulang kali dia harus mundur mengelakkan serangan-serangan Ho Ang Yuh yang gencar dan beruntun tersebut. Sedangkan kedua murid Ban Lang Hon telah memandang pertempuran itu dengan metel, terpentang lebar-lebar. Mereka kagun sebab mereka melihat bahwa kepandayan Ho Ang Yuh tinggi. Jika saja mereka yang menjadi lawan Ho Ang Yuh, miscaya mereka pasti sudah rubuh terbinasa dalam beberapa jurus. Tampaknya tadi Ho Ang Yuh memang masih berlaku lunak pada mereka, tidak menurunkan tangan terlalu keras. Sedangkan sekarang dalam menghadapi Ban Lang Hon tampaknya Ho Ang Yuh memang telah mengeluarkan kepandayan dan ilmu simpanannya. Ho Ang Yuh waktu itu pun memang telah berpikir, hem, manusia ini harus kutundukan, dia banyak sekali memiliki murid yang menjadi kaki tangannya, maka jika aku menundukannya, jelas bisa aku memperalat dia. Karena berpikir begitu, tiba-tiba Ho Ang Yuh mengeluarkan suara tertawa nyaring. Ban Lang Hon jadi tertegun, dia berdiri menjublak, karena ia heran lawannya tertawa seperti itu. Waktu itu Ho Ang Yuh tidak menyerangnya lagi dan pertempuran terhenti. Ho Ang Yuh dengan cepat telah berkata begitu dia berhenti tertawa. Aku akan mengampuni jiwamu, jika engkau mau tunduk pada setiap perintahku tanda seru. Ban Lang Hon tercengang sejenak, kemudian bentaknya dengan murka. Takluk-lakluk apa hem, aku akan mengugadu jiwa denganmu dan berhareng dengan bentakannya itu, tampak tubuhnya telah melesat dengan cepat sekali, tangannya juga bergerak dengan hebat, telah meuyarang pukulan yang sekuat. Tenaganya, karena memang benar-benar Ban Lang Hon tampaknya ingin mengadu jiwa dengan lawannya ini. Ho Ang Yuh tertawa mengejek dia melompat mundur, katanya dengan muka bengis. HMM kau memang perlu dihajar dan setelah berkata begitu, tampak dia menggerakkan tangannya, tampak melesat sinar hijau yang menyambar ke arah Ban Lang Hon. Ban Lang Hon menduga itulah senjata rahasia. Ia telah mengibaskan lengan bajunya. Tetapi gak ada hijau itu bubannya tersampok, malah telah melejit, dan tahu-tahu telah menyantol di tangannya itulah seekor ular hijau. Ban Lang Hon sendiri jadi kaget bukan main, dia telah berjingkrak sambil berusaha mengibaskan tangannya, agar pagutan ular itu terlepas. Ho Ang Yuh, tertawa dingin, katanya dengan tawar, sekarang kau telah terkena bisanya cengco, ular hijiu, ku, maka jangan harap engkau bisa memperoleh obat pemunahnya. Muka Ban Lang Hon jadi berubah pucat dengan sepasang meds mendelik. Dia telah membentak, siapa, siapa kau sebenarnya? Aku Shi Ho dan bernama Ang Yuh, menjelaskan si nenek. Muka Ban Lang Hon jadi berubah pucat, tubuhnya juga mengigil, dia sampai mengeluarkan seruan tertahan. Tetapi ular hijau yang berukuran kecil itu tetap juga menantel di tangannya tidak juga terlepas walaupun Ban Lang Hon telah berulang kali mengibaskan tangannya itu. Ban Lang menduga itulah senjata rahasia dia telah mengibakan lengan bajunya. Kalau begitu, kau adalah. Kau cunggo to kau berseru Ban Lang Hon dengan suara tergetar, tampak diajari berurusan dengan Ho Ang Lo setelah mengetahui bahwa nenek buruk rupa ini adalah orang kuat dari Ngor Goto Kau. Bahkan menurut apa yang didengarnya, nenek tua Shi Ho itu adalah kau cunggo to kau. Dia pun bergidik angeri jika membayangkan bahwa Ngor Goto Kano adalah sebuah perkumpulan yang pandai sekali mempergunakan berjenis-jenis racun. Sekarang saja, di saat tangannya tergigit oleh ular hijau itu, dia merasakan tangannya itu baal dan kesemutan, bahkan waktu itu tangannya berubah hitam. Rupanya racun ular hijau itu merupakan racun yang bisa bekerja cepat sekali. Waktu itu Ho Ang Lo telah bertanya dengan sikap yang bengis. Apakah kau taktuk padaku? Ban Lang Hon tidak menyebuti dia mengelurkan tangan kawannya, waktu itu dia telah memegang ekor ular tersebut. Dengan mengeluarkan ternganya dan menahan sakit, dia menarik uyar tersebut. Tetapi ular itu tetap mencantel di daging tangannya, karena gigi luar itu memang bercagak dan sulit dicabut. Bukannya ular itu melepaskan gigitannya, malah Ban Lang Hon merasakan kesakitan luar biasa. Sehingga dia kesakitan dan terhuyung dengan muka yang pucat, pias tubuhnya gemetar karena keringat dingin telah mengucur keluar dari tubuhnya, pandangan matanya jadi berkunang-kunang. Di kala itu, Ho Ang Lo telah bertanya dengan suara yang bengis, waktumu tinggai sedikit lagi jika kau berayal, jiwamu tak mungkin dilolos dari maut kau sekarang menakluk padaku. Atau tidak? Ban Lang Hon kenal selatan, ia memang telah mengetabui bahwa kini jiwanya tengah terancam kematian. Karena itu, akbirnya dah menyerah juga, tahu-tahu dia menekuk kedua lututnya dia tetap berlutut di hudapan si nenek Ho tersebut. Ampunilah jiwaku. Ho, Ho Lo Chiampu tolonglah kata Ban Lang Hon akhirnya. Dia juga menyebut Ho Ang Yo dengan sebutan Lo Chiampuang, orang dari tingkatan tua. Ho Ang Yo tersenyarn puas, dia telah mendekati Ban Lang Hon, kemudian dia bersiul panjang. Ular hijau yang sejak tali menggigit tangan Ban Lang Hon, mendadak sekali telah melepaskan gigitannya. Dia telah melompat ke arah si nenek, kemudian hinggap di telapak tangan Ho Ang Yo, di mana dia tampaknya begitu jinak. Ho Ang Yo pun telah berkata sambil menimang-nimang ular tersebut, Hem, baik aku akan mengampuni jiwamu, tapi dengarlah baik-baik olahmu. Setiap orang yang telah terkena racunnya Cheng Jie, seumur hidupnya tak mungkin bisa sembuh. Racun Cheng Cho aku tak bisa dipunahkan begitu saja, aku memang memiliki obat penawa racun yang bisa menyelamatkankah selama satu tahun, waktu itu racun akan bekerja lagi. Jika engkau tak memperoleh obat penawarnya lagi, berarti kau akan terancam kematian yang menyiksa sekali, di mana seluruh otot-otot dan urat tubuhmu akan putus satu persatu dan menimbulkan perasaan sakit yang membuat kau sangat menderita. Nah terimalah obat penawar ini tahun depan kau harus mencariku lagi guna memperoleh obat penawar pula. Muka ban langhon jadi pucat. Orang telah menolongnya dengan memberi obat penawar, tapi itu juga berarti dia telah terikat dan dikuasai si nenek siho tersebut. Dengan setiap tahun dia terus memperoleh obat penar dari si nenek dan jika tak memperoleh obat pemunah itu dia terancam kematian yang membuatnya sangat menderita. Ban langhon segera menyadari bahwa selanjutnya dialah seorang kacungnya Ho Ang Lo secara tidak resmi. Sambil menghela nafas ban langhon telah bertanya, Lociampua, apakah, apakah Lociampua tak bisa memberikan obat penawar yang bisa melenyapkan dan memunahkan seluruh pengatuh racun ular itu? Aku bersumpah jika memang jiwaku tertolong, tentu aku tidak akan melupakan budi kebaikan Lociampua. Aku akan berbakti pada Lociampua akan mematuhi seluruh perintahmu. Ho Ang Lo tersenyum, tapi mukanya tetap angker dan bengis. Dengan mukanya yang buruk seperti itu, kedua murid ban langhon yang melihat itu diam-diam menggigil ngeri. Baik, aku ada saran untukmu, entah kau dapat menerimanya atau tidak. Kata Ho Ang Lo kemudian. Saran apa itu? Ho Lociampua tanya ban langhon tergagap takut dengan suara tergetar penuh harap. Aku bersedia menerima kau untuk, kau menjadi anggota anggota kau. Demikian juga halnya dengan murid-muridmu, semuanya akan ku terima menjadi anggota anggota kau. Nah sekarang bersumpahlah, apakah kau menerima tawaran itu? Muka ban langhon seketika menjadi terang, dia sampai berseru nyaring dengan gembira, dia pun berlutut sambil mengangguk-anggukan kepalanya beberapa kali. Inilah keberuntungan buat kami yang bermimpi saja tidak berani mengharapkan tanda seru kata ban lenghon dengan suara yang nyaring penuh kegembiraan. Dan dengan diterimanya kami sebagai anggota anggota kau, itulah rejeki kami yang bagus. Ho Ang Yogi Rang melihat tak ada kerwalan dari orang Shiban tersebut. Baik, sekarang berdirilah kau. Sementara ini kau boleh berdiam di sini bersama-sama muridmu. Tetapi jika sewaktu, waktu kau menerima utusanku, di mana dia membawa pesanku, maka kau harus segera melaksanakan perintah yang ku berikan. Untuk obat pemunah racun itu kau tak perlu khawatir. Satu bulan sebelum tiba masa bekerjanya racun tersebut, aku akan perintahkan salah seorang anggota anggota kau untuk mengantarkan obat pemunah itu kepadamu. Ban Lang Hon cepat-cepat mengucapkan terima kasih yang berulang kali, dia pun berkata dengan penuh kegembiraan. Jika memang kau cu perintahkan untuk terjun ke dalam lautan api, atau juga terjun ke dalam minyak yang mendidih, Tetu Bo Am Pu tidak akan menampiknya, dengan segera akan melaksanakannya janji Ban Lang Hon. Dia pun dengan segera telah merubah panggilannya pada Ho Ang Yo dengan sebutan Kau Chu yaitu ketua perkumpulan. Ho Ang Yo tersenyum senang, dia telah mengeluarkan pula semacam barang, berbentuk lempengan emas yang di tengah-tengahnya berukir lima binatang beracun yaitu, Kalajengking, Kelabang, Ular, Kadal dan Kodok. Katanya kemudian, lambang pengenal dari Ngor Go To Kau, Jika memang kau memperlihatkan barang ini pada salah seorang anggota Ngor Go To Kau, maka bisa kau minta bantuannya. Dengan memegang barang ini, maka sama saja seorang anggota Ngor Go To Kau mewakili kau cu. Bukan main girangnya Ban Lang Hon? Dia menyambuti dengan kedua tangannya, dia pun mengucapkan terima kasihnya yang berulang kali. Nah, sekarang kalian botah berlalu, jika ada sesuatu yang hendak diperintahkan kepadamu, nanti aku yang mengirim orangku untuk memanggilmu. Tanda petik. Ban Lang Hon mengiakan, setelah memberi hormat lagi, dia berlalu mengajak muridnya. Ho Ang Lo sendiri tampaknya puas, dia telah kembali ke kamarnya. Pelayan-pelayan rumah penginapan itu tambah takjub, di mana Ban Lang Hon yang selama ini merupakan jago yang ditakuti di kota tersebut ternyata telah dapat ditundukan oleh Ho Ang Lo seorang nenek yang telah lanjut usia itu. Maka para pelayan, dan juga kemudian penduduk kota yang mendengar perihal tersebut, jadi menaruh rasa hormat yang semakin besar kepada nenek bermuka buruk ini. Oh, mari kita menengok pada Bin Giok Ho A, di mana gadis yang mengenakan baju serbah hitam itu telah melarikan kudanya yang berbulu hitam tersebut dengan cepat. Walaupun luka di pundaknya telah dibalut dan diberikan obat oleh Ho Ang Lo, namun gadis ini masih menderita sakit yang sangat oleh goncangan kuda tunggangannya itu. Namun dia memiliki urusan yang sangat penting yang harus diselesaikan dengan cepat. Karenanya dia menggigit bibirnya manhan rasa sakit itu dia telah melarikan kudanya dengan cepat, di mana dialah berusaha untuk mencapai suatu tempat dengan waktu yang sesingkatnya. Luka yang diderita oleh Giok Ho A rupanya luka yang tak keringan, racun yang mengendap dalam lukanya itu pun merupakan racun yang cepat daya kerjanya sebab biarpun telah memperoleh obat penawar itu, toh tetap saja dia masih menderita kesakitan. Malah setelah dia melarikan kudanya itu hampir 30 li tubuhnya sering melinglung dan bergoyang-goyang bagaikan. Kehilangan keseimbangan tubuhnya dia seperti ingin rubuh terguling dari kudanya tersebut malah Bin Giok Ho A merasakan matanya itu berkunang-kunang. Namun gadis itu mengeraskan hatinya, ia terus bertahan untuk dapat duduk tetap di kudanya, dia melarikan binatang tunga angannya itu cepat sekali. Waktu itulah dia merasakan luka pada pundaknya berdenyut, dan menimbulkan rasa sakit yang tambah hebat. Akhirnya Bin Giok Ho A tidak dapat mempertenhankan dirinya lagi, dengan mengeluh tau-tau matanya jadi gelap tidak dapat melihat sesuatu apapun juga, tangannya jadi lernas tidak bisa mencekal kuatali kendali kudanya, malah tubuhnya setelah bergoyang-goyang beberapa kali, kemudian terlempar dari punggung kudanya itu. Waktu tubuh Bin Giok Ho A meluncur hendak terpelanting di tanah, tiba-tiba berkelebat sesosok bayangan yang gerakannya gesit sekali. Sosok tubuh itu juga telah mengulurkan tangannya, dia menjamretnya dengan cepat, sehingga tubuh Bin Giok Ho A tidak terbanting dan dia merebahkan si gadis dengan perlahan-lahan di tanah berumput itu. Dia lah seorang pemuda berusia 20 tahun lebih. Tubuhnya ramping, namun dengan pundak yang lebar dan tegap sekali, wajahnya pun tampan. Jika ditihat sepintas lalu tampaknya dia seperti orang yang lemah lembut, tapi dilihat dari gerakannya tadi yang begitu gesit dan lincah, maka jelas dia seorang pemuda yang memiliki ginkang tinggi sekali. Terlehih lagi ketika dia menyambut tubuh Bin Giok Ho A di mana dia telah mempergunakan iwakang sehingga tampaknya dia sama sekali tidak mempergunakan tenaga. Pemuda itu telah mengerutkan sepasang alisnya ketika melihat muka Bin Giok Ho A yang pucat pasi dan tidak melihat bahwa pundak si gadis dibalut oleh sobekan kain dari mana merembes darah yang memerah. Dia membuka ikatan kain itu untuk melihat luka di pundak si gadis. Darah yang berceceran di sekitar pundak si gadis sudah menghitam. Dengan demikian dimenduga bahwa gadis ini terluka oleh senjata beracun yang bekerjanya cepar sekali. Sebat sekali pemuda itu telah memeriksa keadaan luka si gadis. Setelah meneliti sejenak lamanya, dia merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah kotak yang mungil dan terukir indah. Waktu dia membuka tutup kotak itu, terdengar suara krok dari seekor kodok. Dan waktu itu si pemuda telah mengeluarkan di dalam kotak itu, yang tidak lain dari seekor kodok berwarna putih bening seperti salju. Didekatkan kodok itu di dekat luka si gadis. Kodok itu pun segera menghisap darah pada luka Bin Giok Ho A. Dalam waktu singkat, tampak kodok yang semula berwarna putih mulus itu telah berubah menjadi merah ke hitam-hitaman, rupanya darah beracun di pundak Bin Giok Ho A. telah berhasil dihisap keluar oleh kodok itu. Beberapa kali pemuda itu telah membersihkan kodoknya itu dengan mengeluarkan darah beracunnya dari tubuh kodoknya, sehingga kodok tersebut berwarna putih mulus lagi, kemudian menghisap lagi luka di pundak si gadis. Akhirnya darah yang mengucur keluar ini berwarna merah bersih, telah tidak mengandung racun pula. Karena semua darah yang mengandung racun terhisap bersih oleh kodok Mujijat itu. Si pemuda tersenyum puas, setelah kodoknya yang putih seperti salju itu dibersihkan jadi putih mulus lagi, dia pun memasukkan kodok itu ke dalam kotak ia dan menyimpan kotak yang berisi kodok Mujijat yang bisa menghisap darah beracun itu. Pemuda ini pun masih bekerja keras, dia menotok beberapa jalan darah di bagian Wilietiong Hiat, lalu menotol bagian darah yang tertelak di bagian Chiyo Wiyahiyat dan disusul dengan totokan-totokan pada jalan darah di Chian Bun Hiat. Tidak lama kemudian gadis berpakaian hitam si bin itu telah tersadar dari pingsannya dia mengeluarkan suara keluhan dan membuka matanya. Ketika melihat di dekatnya berjongkok seorang pemuda, gadis itu mengeluarkan seruan tertahan dia melompat berdiri. Namur tubuhnya masih lamas, membuat dia terjungkal rubuh terguling lagi. Si pemuda terkejut, cepat-cepat dia bilang, Nona jangan banyak bergerak dulu, racun yang mengendap di tubuhmu telah kukeluarkan, dan kini jiwa Nona tidak terancam bahaya lagi, hanya perlu beristirahat beberapa hari tentu luka Nona dipunda akan sembuh seluruhnya. Bin Giokhoa menatap dengan perasaan berterima kasih kepada si pemuda, dia bilang kau, kau telah menolong jiwaku, Inkong, cuan penolong, entah dengan apa aku dapat nih jangan Nona bicara begitu, bukankah sudah menjadi kewajiban kita untuk saling tolong menolong terhadap orang yang tenagih dalam kesulitan itulah pertolongan yang tak berarti kata pemuda tersebut. Jika memang boleh, dapatkah si Yaomoi, adik, mengetahui siapa si dan nama Inkong yang mulia tanya Bin Giokhoa lagi? Aku siwan namaku di atasin dan di bawah cie sahut pemuda itu. Kau, kawan si Yangkong tanya gadis si Bin itu terkejut. Si pemuda heran melihat sikap si gadis yang tampaknya terkejut dan memandang dia dengan matah, terpentang lebat-lebar, tanyanya, apakah ada sesuatu yang tak beres? Si gadis hanya tergagap sejenak, kemudian dia tersenyum manis dan katanya, Sungguh beruntung sekali si Yaomoi hari ini bertemu dengan Wan Siangkong yang merangkap menjadi Inkongku juga, telah lama sekali si Yaomoi mendengar nama besar Inkong dari pamanku, juga diceritakan perihal kegagahan Wan Siangkong menghadapi pihak kerajaan Beng, di mana membela Giamong dalam menegahkan dan membangun kerajaan baru tanda seru. Pemuda itu tersenyum walaupun hatinya heran. Dia jadi menduga-duga entah siapa gadis ini dan siapa pamannya si gadis yang katanya sering menceritakan perihal sepak terjang darinya. Jika Nona tidak keberatan bolahkan aku mengetahui nama Nona? Dan siapakah paman Nona yang mulia itu tanya Sin Chie kemudian. Si Yaomoi si Bin, menyahut si gadis. Gadis itu baru menyahuti sampai di situ, di otak Sin Chie telah berkelebat serupa ingatan, Dia menduga siapa adanya gadis ini dan siapa paman gadis itu tapi dia diam saja. Namaku Giyokoa si gadis telah melanjutkan keterangannya. Sedangkan pamanku itu menurut ceritanya dia merupakan sahabat baik Inkong, dialah Bin Chu Ho. Oh, Bin Toako berseru Sin Chie yang memang tepat dugaannya. Dan Nona adalah keponakan dari Bin Toako? Giyokoa mengangguk dia mengiakan. Benar sahabatnya. Tapi sekarang ini Si Yaomoi tengah melakukan perjalanan tengah menyelidiki keadaan pamanku itu, Karena telah tiga tahun ini pamau tak ada kabar beritanya, Malah di dalam urusan ini, Si Yaomoi ingin menyampaikan sesuatu yang luar biasa. Setelah berkata begitu, Bin Giyokoa berdiam diri sejenak, Dia memandang ragu pada Sin Chie barulah kemudian dia meneruskan lagi perkataannya, Jika memang Inkong tidak keberatan, aku ingin menceritakan sesuatu, apakah Inkong bersedia mendengarnya? Wan Sin Chie mengangguk perlahan, dia pun berkata, Jika memang Nona tak keberatan untuk menceritakannya, mengapa aku harus merasa keberatan mendengarnya? Yang terutama sekali justru aku pun ingin sekali mengetahui kabar telahir mengenai Binto Ako, Kami telah cukup lama tak berjumpa. Muka Bin Giyokoa tampak terang. Rupanya gadis ini girang sekali. Ya sebenarnya Si Yaomoi tengah berusaha mencari tempat berdiamnya Parnan Si Yaomoi, Karena Si Yaomoi memiliki urusan peuting yang menyangkut dengan urusan Buto Upei, Kata Si Gadis kemudian, itulah menyangkut nama baik Butong Pei. Karena baru-baru ini ada seorang yang menyamar sebagai Bin Supeh dan Wakatu itulah dia melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan dan hina sekali. Dia pun telah menghimpun tokoh-tokoh dari kalangan sesat di mana mereka berkumpul dan nanti ingin menyerbu ke Butong Pei Untuk merebut seluruh kitab-kitab yang terdapat di Butong San Tanda Seru. Hati Sin Chie tercekat, inilah hebat pikirnya. Lalu tanyanya, siapakah orang yang menyamar menjadi pamanmu itu Nona? Bin Giyokoa menghela nafas. Orang itu menyambar sangat sempurna sekali, Dia bisa merubah bentuk mukanya mirip sekati dengan paman Bin. Semula waktu bertemu dengannya, Kuduga dia Bin Supeh, Tapi setelah kami bercakap-cakap, Barulah di saat itu Syao Moai curiga, Karena orang itu banyak sekali tidak mengetal tuwi perihal keluarga dan kecurigaan itu bertambah, Ketika Syao Moai melihat ada tahil alat berukuran cukm besar di bawah dagunya, Yang rupanya tak tertutup oleh penyamarannya itu. Segera Syao Moai mengetahui bahwa dia bukanlah Bin Supeh, Karena dia pun gelap untuk urusan keluarga kami. Syao Moai memperhatikan dengan cermat, Maka segera Syao Moai bisa melihat jelas, Di mana mukanya itu diluhur oleh semacam cairan dan pupur, Sehingga jelas dia adalah penyamar dari paman Bin. Dengan alasan Syao Moai ingin pergi-pergi membeli makanan untuk disajikan dalam perjamuan kami, Syao Moai tetap meloskan diri. Lalu, dia menyusul dan telah melukai Mu dengan memergunakan racun tanya Sin Chie sambil mengawasi Bin Gio Khoa. Gio Khoa menggeleng perlahan, Dia berkata, Yang melukai Syao Moai bukan dia, Justeru setelah berhasil lolos menghindarkan diri dari orang itu, Syao Moai telah melakukan perjalanan selama satu minggu, untuk mencapai Kuye Chiu mencari Bin Supeh, guna memberitahukan segalanya itu tetapi siapa duga di Song Kuang Siaomoi bertemu dengan dua orang anggota anggotokau. Waktu mereka mengetahui bahwa Siaomoi adalah keponakan Paman Bin, segera mereka turun tangan untuk menangkap Siaomoi dan kami jadi bertempur. Tetapi kepandaian mereka biasa saja Siaomoi dapat menghadapinya dengan baik siapa tahu mereka ahli dalam mempergunakan racun, tahu-tahu seekor kebuang telah menyambar Siaomoi dan mengigit pundak Siaomoi. Dengan demikian akhirnya Siaomoi terluka oleh racun itu dan merasakan sebagian tenaga Siaomoi telah berkurang. Mati-matian Siaomoi berusaha meloloskan diri, untung saja kuda hitam Siaomoi ini merupakan kuda pilihan yang bisa berlari cepat sekali, dengan demikian Siaomoi berhasil meloloskan diri dari kejaran dua orang anggota anggotokau tersebut. Mendengar cerita Bin Giyokoa, sepasang alis Wan Sin Chia jadi mengkerut dalam-dalam. Akaha, rupanya anggota anggotokau masih berkeliaran juga. Entah siapa yang sekarang memimpin mereka. Teksiu sekarang telah menjadi muridku, sedangkan Hoanglo telah terbinasa, lalu siapa yang memimpin nggotokau dan masih melanjutkan sepak terjang mereka? Waktu itu Bin Giyokoa telah menceritakan lebih jauh mengenai pertemuan dengan seorang nenek yang mukanya buruk sekali yang hanya memiliki satu tangan yaitu tangan kanan saja nenek itu juga mengaku Sihou. Apa Sin Chiai jadi terkejut bukan main? Dia mengaku Sihou. Bagaimana rupanya Sin Chiai telah meminta Bin Giyokoa menceritakan lebih jelas perihal keadaan si nenek Sihou itu? Giyokoa heran melihat sikap Sin Chiai seperti itu namun dia telah menceritakan keadaan si nenek tua yang mukanya buruk, berpakaian seperti pengemis wanita, dengan tangan kanan saja sedangkan tangan kirinya telah buntung dan juga dengan sinya yang Sihou itu. Apakah dia masih hidup? Tanda tanya mengguman Sin Chiai dengan suara perlahan. Dia siapa? Tanya Giyokoa heran. Ya titik nenek Sihou itu menyahuti Sin Chiai. Memang dulu Ngo Tokau memiliki seorang tokohnya yang bernama Hoangyo. Dia seorang nenek yang mukanya rusak karena gigitan ratusan ular. Dengan pakaiannya sebagai seorang pengemis wanita dan sebelum menemui kematiannya, nenek itu telah menebas tangan kirinya sendiri hingga buntung karena dia hendak menghindarkan bisa kebuangnya C. E. In Gou yang menggigitnya. Semua keadaan Hoangyo itu diceritakan dengan jelas oleh Sin Chiai. Benar, memang tepat lukisan mengenai nenek itu sama dengan nenek yang kujumpai belum lama yang lalu berseru Giyokoa. Kalau begitu, dia masih hidup tanda seru menggumam Sin Chiai perlahan. Segera Sin Chiai menceritakan bagaimana Hoangyo menggelatak dalam goa Kim Choa Long Kun karena keracunan. Dan setelah menolong Cheng Cheng, goa itu meledak. Pintu goa tertutup tertimbun bongkahan batu yang besar berarti si nenek Si Hoa itu telah terkubur di dalam goa dan tak mungkin hidup lebih jauh lagi. Tetapi dia mengatakan bukan dari Gou Tokao yang inkong maksudkan, tentu dia tidak menolongku dan juga tidak akan memberikan obat pemunah racun pada lukaku itu tanda seru berkata Giyokoa kemudian dengan ragu-ragu. Sin Chiai jadi bimbang. Dia berdiam diri dengan sepasang alis berkerut. Tampaknya dia berpikir keras sekali. Memang benar apa yang kau dikatakan itu Nona? Jika dia adalah orang yang Kemaksudkan itu, tentu dia tidak akan menolong dirimu. Bahkan boleh jadi setelah dia mengetahui dirimu dilukai oleh orang-orang Gou Tokao, dia akan menambahkan lagi racun untuk membinasakan dirimu. Giyokoa mengangguk mengiakan. Jika demikian, lalu siapa dia tanya Giyokoa, seperti bertanya kepada dirinya sendiri. Ya, keadaannya mirip sekali dengan apa yang dilukiskan oleh inkong, tetapi dia bukan orang Gou Tokao. Apakah di dalam dunia ini terdapat peristiwa yang demikian kebetulan, di mana nenek yang bertemu denganku itu bisa memiliki persamaan dengan Ho Angyo dari Ngur Go Tokao itu kata Giyokoa lagi. Apakah nenek itu lalu menuju ke arah kota Song Kuang tanya Sin Chiai? Si gadis mengangguk. Jika demikian, mari kita berangkat ke Song Kuang. Mungkin kita masih bisa bertemu dengannya kata Sin Chiai. Giyokoa ragu-ragu, karena dia sesungguhnya memiliki urusan yang sangat penting. Melihat si gadis ragu-ragu seperti itu. Sin Chiai tersenyum, katanya, Nona, luka yang diderita olahmu sebenarnya merupakan luka yang tidak berat, tapi luka itu telah terlalu lama, sehingga telah menyebahkan racun meresap lebih dalam ke jalan darah ruung. Kalau engkau tidak beristirahat, waptaupun racun telah dihisap keluar semuanya dan dibersihkan, poh jiwamu masih bisa terancam. Lebih baik kau kembali ke Song Kuang, untuk beristirahat beberapa hari di sana, Jika kesehatan Arnu telah pulih, engkau boleh teruskan perjalananmu lagi. Giyokoa akhirnya mengauguk. Terlebih lagi dia sekarang telah mengetahui bahwa pemuda dihadapannya ini adalah Wan Sin Chiai, yang sangat dikagumi sekali oleh Bin Chuhoa, pamannya. Beberapa kali pamannya itu telah menceritakan kepadanya perihal kegagahan Sin Chiai, karena itu, Giyokoa pun jadi tertarik untuk ikut serta bersama Sin Chiai, karena dia ingin melihat apa yang ingin dilakukan si pemuda, dan juga yang membuat dia lebih tertarik lagi, dia ingin mengetahuinya apakah si Nenek Tua Si Hoi yang bertemu dengannya beberapa saat yang lalu itu adalah Hoang Yo yang dimaksudkan Sin Chiai. Balaklah Inkong Katu Giyokoa sambil mengangguk si gadis dengan susah payah naik ke punggung kudanya. Dibantu oleh Sin Chiai. Ketika kuda itu telah dilarikan perlahan-lahan, Sin Chiai senin diri telah mengikuti di belakangnya dengan mempergunakan ginkangnya hingga dia bisa berlari mengimbangi larinya Seng Kuda. Tak lama kemudian, di saat Seng Sore hampir tiba, di waktu itulah mereka telah tiba di Song Kuang, kota itu tak begitu ramai, karena di musir dingin yang berkepanjangan ini. Sin Chiai segera mencari sebuah rumah penginapan, mercari dua kamar. Selama dua hari dia merawat luka Giyokoa. Selama itu Sin Chiai merang telah menyelidiki keadaan di kota itu. Dia pun telah mendengar seorang nenek tua dengan muka yang rusak, berusia lanjut, berhasil merubuhkan Ban Langhon serta murid-muridnya. Berita itu merupakan berita yang hangat di antara penduduk kota tersebut yang menjadi bahan percakapan di antara mereka. Sin Chiai segera menanyakan kepada seorang penduduk. Si nenek tua Si Ho yang bisa mengalahkan Ban Langhon itu menginap di rumah penginapan mana. Setelah memperoleh petunjuk, pada sore itu Sin Chiai pergi secara diam-diam ke rumah penginapan itu. Tidak dilihambiasi nenek tua Si Ho tersebut kearmasi nenek selalu mengurung diri di kantarnya. Sin Chiai kembali ke rumah penginapannya, dia berpikir, biarlah malam ini aku akan datang kembali ke rumah penginapan itu untuk menyelidikinya. Sin Chiai berpikir begitu, karena dia beranggapan menyelidiki di sore hari kurang leluasa. Memang bisa saja dia menggunakan ginkangnya untuk mengintai ke kamar si nenek Ho itu, tapi di sore itu masih banyak sekali tamu-tamu rumah penginapan itu. Begitulah setelah melongo kesehatan Gio Kho A, di mana dia melihat luka di pundak gadis itu memperoleh banyak kemajuan, telah merapat, Sin Chiai malam itu mengatakan pada Gio Kho A hendak pergi menyelidiki keadaan si nenek Ho itu. Dengan mengenakan yakeng iei, pakaian untuk berjalan malam, Sin Chiai malam itu menuju di mana berdiam Ho Angyo. Sin Chiai berangkat dari rumah penginapannya menjelang kentongan kedua, dia pun telah mempergunakan ginkangnya yang sempumah untuk mengambil jalan di atas genting rumah penduduk, di mana ia berlari-lari melompat dari genting rumah yang satu ke genting rumah yang lainnya. Cepat sekali dia tiba di rumah penginapan Ho Angyo, dia tahu di mana letak karnar Ho Angyo, malam itu dia tidak memperoleh kesulitan. Setelah berdiam sejenak di atas genting rumah penginapan itu, dia menuju ke dekat belakang rumah penginapan, dia mendekati jendela sebuah kamar yang masih terang. Dengan ringan Sin Chiai melompat ke atas genting. Dia pun telah mengintai ke dalam kamar setelan menyantelkan kedua kakinya di payon jendela tersebut. Dia melobangi kertas jendela karnar itu, sehingga dia bisa melihatnya. Ketika Sin Chiai melihat keadaan di kamar itu, hatinya jadi tercekat. Dia melihat seorang nenek tua berpakaian sebagai pengemis, dengan rambut terurai panjang, muka rusak, tangan kirinya buntung, dia tengah duduk di depan meja karnar tersebut dengan berdiam diri. Yang mengejutkan Sin Chiai, dia kenali baik bahwa nenek tua itu tidak lain dari Ho Angyo, nenek dari Ngorgo Tokau yang dulu bentrok dengan Hotek Simuridaya. Karena terkejut di akhiran, Sin Chiai sampai mengeluarkan suara mendecih, yang membuatnya kaget dan heran sebab si nenek masih hidup. Padahal tahun yang lulu, Ho Angyo telah rubuh pingsan disebahkan keracunan, dan juga kemudian goa di mana beradanya Ho Angyo telah meledak hebat sekali, sampai mulut goa itu tertimbun oleh bongkahan batu yang besar-besar. Siapa sangka sekarang Ho Angyo ternyata masih hidup? Inilah yang benar-benar aneh. Tetapi justru suara mendecih dari Sin Chiai telah mengejutkan Ho Angyo. Bola matanya telah mencilak ke arah jendela kamarnya, mukanya bengis menyeramkan, dengan muka yang buruk mengerikan itu. Hibirnya yang lebar akibat luka-luka itu telah memperlihatkan senyuman mengejek. Entah tamu dari meni yang secara diam-diam ingin mengunjungiku menggumam si nenek dengan suara yang dingin dan bengis. Belum lagi perkataannya itu selesai tangan kanannya yang tunggal itu bergerak cepat sekali. Seketika itu juga meluncur beberapa sinar terang yang menerobos ke arah jendela. Sin Chiai terkejut melihat sambaran sinar-sinar yang berkilauan itu, dia tahu si nenek telah menyerang dengan menggunakan jarum beracunnya. Cepat sekali Sin Chiai mengerahkan tenaga pada kakinya, dia menghentak sehingga tubuhnya mencelat naik ke atas genting. Dengan demikian dia bisa menghindarkan diri dari sambaran jarum-jarum beracun tersebut. Tapi belum lagi Sin Chiai berkata waktu itu daun jendela kamar telah terpentang lebar, menyusul melompat keluar sesosok bayangan. Itulah Ho Angyo melompat keluar dengan gesit sekali. Waktu kakinya menginjak tanah yang berlapiskan salju, si nenek menjejak lagi, maka tubuhnya melesat ke atas genting. Ketika kedua kakinya hinggap di atas genting, tidak mengeluarkan suara sedikit pun juga. Dengan muka yang bengis si nenek tua Ho Angyo memandang kepada Sin Chiai dengan sepasang metu yang terpentang lebar-lebar. Tetapi begitu melihat jelas siapa yang berdiri di hadapannya, dia jadi kaget bukan kepalang. Kau dia berseru dengan suara yang tergagat karena kaget dan heran. Sin Chiai tersenyum, apakah selama ini Holo Chiampo sehat-sehat saja? Tanya Sin Chiai sambil merangkapkan tangannya, dia memberhormat. Ho Angyo memperdengarkan tertawa dingin, dengan muka yang kembali menjadi bengis dia telah berkata, hem rupanya kau. Sekarang rupanya kau sengaja datang kemari untuk mencari kubukan. Sin Chiai tersenyum dia membawa sikap yang ramah sekali. Holo Chiampo, maafkan kelancangan Bo Ampua tanda seru katanya dengan sikap yang tetap sabar. Bo Ampua hanya secara kebetulan saja lewat di tempat ini mendengar penduduk kota telah menceritakan kehebatan Lo Chiampo yang menghajar Ban Langhon serta murid-muridnya itu. Bo Ampua menduga bahwa orang itu adalah Holo Chiampo, maka sengaja Bo Ampua datang berkunjung kemari untuk mengunjuk hormat. Muka Ho Angyo tetap bengis, dia tertawa dingin. Hem dia mendengus. Jika hari ini engkau tidak datang berkunjung ke sini mencariku, aku sendiri yang memang ingin mencarimu. Maka kebetulan sekali. Dengan datangnya engkau ke sini, berarti aku tidak sulit-sulit mencarimu lagi. Mana Tgia Chu? Dan mana itu si bocah putranya Kim Cho Along Kun? Shin Chie mengetahui bahwa yang dimaksudkan oleh Ho Angyo adalah Teksiu, muridnya bekas Kau Jung Go To Kau, dan juga Cheng Cheng yang sampai kini Ho Angyo masih menduganya sebagai seorang pemuda. Mereka dalam keadaan sehat-sehat saja, Hulo Chiampo menyahuti Shin Chie. Justru kebetulan sekali, Bo Ampua hanya melakukan perjalanan seorang diri, karena itu mereka tidak turut serta dan tidak bisa memberikan hormatnya kepada Lo Chiampo. Muka Ho Angyo tetap bengis, dia berkata dengan sikap yang asran. Jika memang mereka tidak ikut serta, Kau sendiri pun telah cukup. Aku justru ingin coba dengan tulang-tulang tuhaku ini untuk main-main dengan kau. Waktu berkata begitu sepasang mau Ho Angyo mencilak-cilak bengis sekali. Shin Chie tersenyum, dia tahu nenek ini bengis, kejam dan asran sekali. Dia menghadapinya dengan sabar, katanya. Apakah Lo Chiampo yang masih memimpin Ngo Tokau karena Bo Ampua dengar belakangan ini, masih cukup banyak anggota Ngo Tokau yang berkelana di dalam kalangan Kano? Muka Ho Angyo jadi makin bengis saja, dia telah menyahuti, jika memang aku yang tetap menjadi kau cu. Kenapa? Jika bukan aku yang menjadi kau cu, kenapa? Dan dia memperdengarkan suara tertawa dingin, kemudian melanjutkan perkataannya, Baiklah, apakah jika memang sekarang ini aku yang memimpin Ngo Tokau, maka engkau akan menumpas diriku, karena Ho Tiachu telah menjadi muridmu dan kini resmi menjadi murid Ho Asanpei. Shin Chie cepat saat merangkapkan sepasang tangannya dia menjura members hormat, lalu katanya. Bukan begitu maksud Bo Ampua, sama sekali Bo Ampua tidak mengandung maksud demikian. Hanya saja ada satu saran yang hendak Bo Ampua berikan, inipun jika Lo Ciampua mau menerimanya. Kau hendak memberikan saran padaku? Tanya Shin Chie. Ho! Shin Chie meagangguk. Ya, jika memang Ho Lo Ciampua bersedia menerima saran itu, aku akan mengatakannya. Balahkah aku menyebutnya? Lo Ciampua tanya Shin Chie sabar. Saran apa? Tanya Ho Angyo. Jika dapat, maka di hari-hari mendatang, Ho Lo Ciampua lebih dapat mengendalikan anggota-anggota kau, karena mereka belakangan tampaknya semakin mengganas, selalu begitu mudah melukai orang dengan mempergunakan racun berbisa, sehingga bisa mengancam keselamatan orang banyak. Jika memang Lo Ciampua bersedia dan dapat memberikan nasihat kepada mereka, agar tidak terlalu mengganas, tentu semua orang gagah dalam rimba persilatan akan bersyukur. Terlebih lagi kini negeri tengah mengalami ancaman dari luar, yaitu dan pihak Boan Chiu. Mendengar perkataan Shin Chie itu, Ho Angyo tertawa dingin katanya. Belum lama yang lalu enak kau begitu gigih membantu dan membela Giamong. Setelan Giamong naik tahta, ternyata kalian dimusuhinya, apa yang akan kau katakan lagi perihal itu? Itulah urusan lain, kami berjuang untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat, Jika benar tidak terdapat persesuaian paham antara kami dengan Giamong, itulah hal yang biasa dan kami bisa saja mengundurkan diri, tapi sekarang yang ingin Boampua tanyakan apakah saran Boampua dapat diterima Wel Lolo Cian Pwe. Ho Angyo tertawa dingin, katanya. Kau tidak perlu rewel, kau pun tidak berhak mencampuri urusan dalam perkumpuian kami itu adalah urusanku. Mereka hendak membunuh pelawan. Lawannya, jika memang mereka sanggup melakukannya, aku pun mengizinkannya. Mendengar jawaban yang diberikan si nenek tua shihot tersebut yang sikapnya berkepala batu, membuat sin cia jadi mendongkol. Tapi pemuda itu dengan sabar telah berkata, Holo Ciam Pwe, tiacu sekarang telah resmi menjadi muridku, murid Hoasan Pai, dialah kau resmi dan ngelokau. Namun sekarang dia sudah tak mau memperdulikan lagi segala keludukan yang tak berarti itu. Dan juga Lolo Ciam Pwe memang telah kukenal sebelumnya jika memang Holo Ciam Pwe ingin memimpin dengan baik orang-orang Go Tokau, itulah baik. Namun jika di tangan Holo Ciam Pwe justru orang-orang itu bisa menimbulkan kerusuhan dan juga kekalutan di dalam rimba persilatan, tentu saja Bo Am Pwe tak bisa melihat saja tak dapat Bo Am Pwe berpeluk tangan belaka, dan jika di antara kita sampai terjadi bentrokan seperti yang lalu, tentu tak menyenangkan. Mendengar pecekataan sin cia seperti itu Angyo tertawa mengejek. Hmm, aku tak takut apa yang ingin kau lakukan jawab Ho Angyo. Jika kau senang melihat orang-orang Go Tokau dengan segala sepak terjangnya itu, aku bersedia untuk bertanggung jawab dan di luar dari persoalan itu, aku sendiri memang telah bertekad sewaktu-waktu ingin mencarimu, guna memperhitungkan apa yang telah kita alami dulu. Setelah berkata begitu, tampak muka nenek berubah semakin bengis. Sin cia baru saja ingin berkata, si nenek itu telah berkata lagi dengan suara yang mengandung kegusaran dan dendam, justru sekarang kau telah datang sendiri kemari, inilah bagus karena tanpa bersusah payah, kita bisa bertemu, justru aku ingin memperhitungkan segala urusan yang dulu, walaupun kini si bocah yang menjadi putra Kim Cho Along Kun tak berada bersamamu tapi dengan membereskan terlebih dulu kau, itu pun telah lebih cukup. Tanda petik. Setelah berkata begitu, dengan gerakan yang sulit diikuti oleh pandangan mata, tangan Ho Ang Lo telah bergerak dengan sebat, terdengar suara ser, ser, berulang kali, tampak beberapa sinar kuning yang menyambar ke arah sin cia, dan di antara sinar kuning itu tampak juga berkelebat sinar hijau, yang menyambar dirinya dengan cepat sekali. Sin cia memang telah berwaspada, dia mengetahui Ho Afe Geo selain kepandainya tinggi dan tak bisa dipandang remeh, juga dia menguasai segala macam jenis racun. Itulah sebabnya. Sin cia mengelakkan cepat sekali, dia mempergunakan pekpian kuya yang ilmu meringankan tubuh yang diperoleh dari boks yang tojin. Sambaran jarum-jarum beracun itu mengenai tempat kosong, tapi justru sambaran-sambaran dari warna hijau yang merupakan seekor cengcoa atau ular hijau tersebut, terus juga menyambar ke arah sin cia. Jika sebelum cengcoa menyambar gagal, karena sin cia telah melomput ke samping, justru di waktu itu ular tersebut seperti bisa menikung dan menyambar terus pada sin cia. Semula sin cia menduga bahwa dia akan dapat menghindarkan diri dari sambaran tersebut tapi betapa terkejutnya ketika dia melihat ular itu bisa menikung dan menyambarnya terus. Dengan demikian, dia mengeruarkan suara seruan tertahan ketika merasakan mulut ular itu hampir memagutnya. Tetapi sin cia tidak menjadi gugup, secepat kilat jarinya menyentil. Dia hukan menyentil tubuh ular tersebut, melainkan menyentil kepala ular tersebut sehingga kepala ular itu telah kena disentil terpental dan di waktu itu ular tersebut telah terlempar lima tombak lebih, kemudian meluncur ke atas tumpukan salju. Namun, begitu ular jatuh, segera ia melejit lagi dan menyambar dengan gesit pada sin cia. Ular itu memang benar-benar telah terpelihara baik sekali oleh Hoang Yeo, karena ular ini berulang kali dapat dibuat terpental oleh sin cia namun berulang kali pula dia dapat menyerang kepada sin cia. Sampai jumpa di video selanjutnya.